Ya, Tommy dan juga Rahmat, kalau menunggu berbuka puasa atau nggak buburit, enaknya kemana ya? Kalau saya sih memilih untuk datang ke Masjid Raya yang ada di sekitar kawasan Asia Afrika. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan di sini. Kalau tadi saya lihat, sejak tadi, ini banyak sekali warga-warga Bandung yang sudah berdatangan, antusiasnya sangat besar sekali, walaupun tadi sempat hujan, tapi banyak sekali warga yang tetap berdatangan ke kawasan ini. Tidak hanya untuk bersendagurau bersama keluarga, tapi juga banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan. Kalau dilihat di belakang, banyak sekali anak-anak yang bermain bola atau bahkan juga berselfie ria. Kenapa? Karena memang ini adalah lokasi yang cukup favorit bagi warga Bandung untuk melakukan sekedar selfie atau swap foto. Dan selain itu, tadi saya juga sempat masuk ke dalam area lapangan sintetis ini yang kurang lebih sudah direnovasi sejak 3 tahun lalu. Lapangan yang kurang lebih luasnya 1,2 hektare ini, kalau dilihat masih cukup terawat kondisinya. Bahkan juga tergolong tidak ada sampah yang berserakan di sekitar lapangan sintetis ini. Karena pemerintah juga sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, sehingga tidak ada alasan untuk warga Bandung untuk tidak membuang sampah pada tempatnya di kawasan sekitaran Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini. Kalau sudah menghabiskan waktu di luar lapangan, di luar area masjid, di dalam juga tidak kalah banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan. Dan bahkan juga bermanfaat tentunya, yaitu sejak tadi pukul 12, yaitu Asar, ada kegiatan tanda rusan yang sudah dilakukan. Dan juga nanti setelah Asar akan terus dilakukan tafsir Quran, dan tidak perlu khawatir juga untuk masyarakat yang sudah mengikuti berbagai kegiatan di masjid. Pihak DKM sendiri sudah menyediakan 2.000 tajil untuk para jemaah. Tami dan juga Rahmah.